hai 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 halo guys kembali lagi di channel Gap Meong ini cupikan malam ini ya koceng orang ini baru dibuang semuanya jalan ternyata yang seperti ini dekil kurus dan kelaparan banget seperti di video sebelum kita masuk ke video jangan lupa like comment dan subscribe biar dukung terus channel Gap Meong semoga menjadi wadah untuk bukan jalanan ini setiap bayi teman-teman ini kucing dari pasar yang tidak bisa bertahan ini masih anakan tanpa induk saya temukan di selokan ya sudah meninggal ini saya kubur maaf kalau saya kubur enggak pakai kain ya karena tanahnya sering buat ngubur kucing jadi kalau pakai kain lebih lama membusuk dan tanah ini saya pakai terus-menerus nyam 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 ini salah satu kucing-kucing yang di pasar teman-teman ini setiap malam menungguin saya datang sekarang jam 11 malam sampai pagi ya mereka datang di pinggir jalan sepertinya terbanyak masih ada yang di dalam dalam pasar cuman ini yang di luar karena jam segitu pasar sudah tutup seperti ini penawakan kucing-kucingnya ya begini keadaan kucing-kucing yang ada di tempat sampah mereka makan makanan sisa dari cafe atau resto ya yang di dalam plastik ini saya coba kasih makan yang terput makanan kering di tempat sampahnya ya itu bapaknya pemulung yang sering bantuin kucing-kucing yang ada di tempat sampah bapaknya pemulung itu ngambilin itu ya namanya makanan sisa yang ada di dalam plastik yang diikat bapaknya itu bunga plastiknya itu yang isinya itu dikeluarin buat makan kucing-kucing aja di tempat sampah ya ini salah satunya itu gondol layam itu ini mereka lagi makan sering banget ya bapak-bapak pemulung itu dibantuin kucing-kucing aja di tempat sampah ngambilin sisa-sisa makanan dilempar untuk mereka makan karena kucing itu tidak bisa mencium bau makanan sisa atau makanan seperti ikan yang ada di dalam plastik yang sudah diikat jadi bapak-bapak yang ada di tempat sampah itu sekalian mereka mencari nafkah dan mereka juga membantu kucing-kucingnya untuk makan ya jadi buat teman-teman ini kalau ada makanan sisa atau bata-bataan kumpulkan jadikan satu titipkan ke komunitas yang ada di caranya masing-masing ya kita saling mendukung lah intinya kayak gitu kalau kita beralih ke video selanjutnya ini yang di pinggir jalannya depan SD ini yang sering kita ketemu saya itu teman aja ini mereka yang lagi makan mereka tuh sering banget nungguin saya datang ya mau jam 1 mau jam 2 pagi dia saya nungguin terus setiap kendaraan saya datang langsung dia ngumpul antri dan sebenarnya masih banyak yang ada di dalam SD nya itu ya kalau yang ini ada di taman ini ini sakit jamur juga sih sebenarnya sama cacingan burus itu yang ada di ulangkan di taman ini juga masih banyak cuman baca penakit teman-teman ngindil ya bisa hehehe hehehe paham sih saya mau oh jika tangan gak mau toh yaudah ini ini ketika yaudah 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 ada Sedangkanlah Allah mengirimkan kucing hanya untuk menguji kita semuanya. Apakah kita sayang atau tidak dengan rezeki Allah? Karena dia tidak minta ikan yang baru digoreng. Dia tidak minta piring yang bagus ketika makan. Dia tidak minta air untuk mencuci tangan. Dia tidak minta tisu untuk lap mulut. Dia hanya minta sisa makanan kita yang tidak habis. Tetapi kenapa kita masih tidak mau memberi? Terima kasih telah menonton. Harapan seekor kucing. Aku tidak mengharapkan makanan darimu yang lezat dan sempurna terhidang di atas meja. Kedatanganku di bawah meja ini bukanlah untuk mengganggu seleramu. Aku cuma mengintai dan mengharapkan sisa-sisa makananmu untuk meneruskan hidupku. Dan pastinya akan kuhadiahkan zikirku ini kepada Allah untuk gini hingga kembali nanti ke sisinya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. hai 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 eh jago Oh eh Seluruh Sampai enggak mau masuknya Masih ya si ucinknya Sebelah deh Hei, datang lagi dia Taukah kamu Kadang mereka tidur Bukan karena perut yang kenyang Tetapi menahan perih Ya, perih karena perut yang kosong Berilah makan dan minum Apabila hewan itu lapar dan haus Sebab Rasulullah s.a.w telah bersabda Dalam hadis al-Buhuri Barang siapa yang tidak belas kasih Niscaya tidak dibelas kasihi Kasihanilah siapa yang ada di bumi ini Niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jangan lupa like Subscribe dan share channel Baju malik semarang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya